Anda kembali bersama kami di Newsline, Bumirsa, dan kami akan membahas terkait dengan kejadian wabah Rabies bersama dengan PLTK Diskomunfo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan juga Jubir Satgas Penanganan Rabies, Adi Talo. Selamat siang, Pak Adi. Selamat siang. Terima kasih, Pak Adi, telah bergabung bersama kami. Tadi kalau kami update, di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur ini, sudah ada 162 korban yang terdampak Rabies. Apakah ada penambahan dari jumlah tersebut, Pak Adi? Jadi baik, untuk kasus penanganan Rabies di Kabupaten Timur Tengah Selatan, memang dari hari ke hari menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat dari awal bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun ini, memang dari data yang ada bahwa mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana pada posisi bulan April sampai dengan posisi bulan Mei dan bulan Juni ini peningkatannya cukup drastis, di mana sampai dengan kondisi tanggal 6 kemarin ada 186 kasus. Dari 186 kasus yang bermula dari 2 kecematan, itu dia sudah masuk sampai kepada 18 kecematan. 18 kecematan dan sudah merambat ke 58 desa. Dimana bahwa dari 18 kecematan dan 186 orang itu terkena gigitan, itu posisinya adalah yang tertinggi di 3 bulan terakhir, yaitu bulan April, Mei dan bulan Juni. Begitu, Bang Jasong. Ya, artinya ada penampahan dari 162 orang menjadi 186 orang total dari korban ini, Pak. Bagaimana situasi atau kefatalan yang dialami oleh para korban ini secara umum setiap, Pak, kondisi mereka, Pak? Ya, untuk kondisi mereka sejauh ini untuk 184 orang ini masih dalam kondisi terkendali atau terkontrol dan yang sudah disampaikan bahwa satu orang meninggal dan satu orang masih dirawat di fasilitas kesehatan dalam hal ini, puskesmas Oinlasi. Begitu. Gejala-gejala apa, Pak, yang dialami oleh para warga di sana dan pengobatannya seperti apa, Pak? Ya, untuk gejala-gejala ya, karena gigitannya beragam, gigitan hewan ini yang mana gigitan anjing ini beragam mulai dari 17 itu gigitannya mulai dari leher, wajah, dan kepala, ke bawah, bahu ke bawah sampai dengan lutut itu ada 75 kasus dan betis ke bawah itu sampai ke jari-jari kaki ada 101 kasus. Dari 186 kasus ini, yang lain ya dia mengalami gigitan yang dirawat itu langsung disuntikan oleh petugas medis dan yang lain sudah kembali beraktifitas normal. Sejauh ini seperti itu. Baik, Pak Adi, untuk mencegah agar wabah ini kemudian tidak meluas, apalagi sudah ada ditetapkan zona merah di sana, dilakukanlah vaksinasi untuk hewan-hewan anjing yang ada di sana. Sampai dengan saat ini dari total 20 ribu ekor anjing sudah mencapai berapa persen, Pak? Ya, untuk vaksinasi sendiri, untuk vaksin rabia sendiri kepada hewan, khususnya binatang anjing dan kucing, sudah 2.520 vaksin yang sudah dilakukan oleh petugas kesehatan hewan, yaitu di beberapa kecematan, termasuk di kecematan kota Soe itu sudah 2.520 vaksin yang sudah disuntikan kepada hewan, begitu. Baik anjing maupun kucing. Ya, baik. Pak Adi, terakhir, apa yang menjadi target ke depannya, baik itu secara vaksinasi dan juga penanganannya, kapan vaksinasi ini harus berakhir, begitu targetnya, dan berapa banyak lagi kemudian wilayah, cakupan wilayah yang masuk dalam target agar diantisipasi tidak meluas ini wabahnya, Pak? Ya, baik. Dari 18 kecematan tentunya ada kecematan-kecematan yang beririsan langsung, sehingga pemerintah daerah sudah mengambil langkah-langkah konkret. Ada tujuh langkah yang diambil oleh pemerintah daerah. Yang pertama adalah pembatasan HPR atau hewan pembawa rabies itu sendiri. Yang kedua, pembentukan satgas untuk memenimalisir penyebaran rabies ini, komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat, terus pemberian vaksin dan serum anti rabies terhadap korban gigitan, vaksinasi hewan yang dimiliki oleh masyarakat, dan itu dihimbau setiap hari agar masyarakat membawa dan bisa divaksinasi, dan dijemput langsung oleh petugas kesehatan hewan, dan juga membuat posko rabies center yang terdapat di Dinas Pertanakan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan yang terakhir adalah kita melakukan eliminasi secara selektif bagi anjing-anjing yang memang tidak memiliki tuannya atau tidak diakui oleh orang begitu. Baik, langkah-langkah ini diharapkan bisa efektif untuk tidak memperluas lagi wabah rabies yang ada di sana, dan semoga warga di sana juga bisa mendapatkan penanganan yang tepat akibat dampak dari rabies yang ditimbulkan di sana. Terima kasih Pak Adi Talo telah memberikan konfirmasinya bersama kami siang hari ini di Newsline, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.